Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Untuk mengetahui apakah darah yang keluar itu terhitung nifas atau tidak, kita simak penjelasan para ulama berikut ini. Ada dua cairan yang keluar menjelang proses persalinan. Pertama, cairan bening atau semua cairan selain darah. Wanita yang mengeluarkan cairan selain darah menjelang persalinan, seperti ketuban becah atau rembes, tidak dihukumi sebagai nifas. Karena nifas bentuknya darah, sementara cairan ini bukan darah. Mengenai hukum cairan ini, para ulama menggolongkannya sebagai ifrozet atau keputihan. Yaitu lendir yang umumnya bening, keluar dari organ reproduksi wanita selain madi dan mani. Para ulama menjelaskan hukum keputihan atau ifrozet, sebagaimana rutubah atau lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Imam Ibn Usaimin pernah ditanya tentang hukum cairan bening yang keluar tiga hari sebelum lahiran disertai kontraksi. Apakah termasuk nifas? Jawaban beliau, ini bukan nifas, karena nifas bentuknya darah dan bukan cairan bening. Fatawa Nur Al-Darb. Kedua, cairan darah. Apabila keluar darah sehari atau dua hari sebelum bersalinan, maka bisa dihukumi nifas jika disertai tanda-tanda lahiran, seperti kontraksi, pembukaan, atau rasa sakit. Dalam Kasyaf Al-Qona dinyatakan, Jika wanita melihat darah tiga hari atau kurang dari itu sebelum bayi lahir disertai tanda kelahiran, seperti rasa sakit, maka statusnya nifas. Sebagaimana darah yang keluar ketika persalinan? Kasyaf Al-Qona. Imam Ibn Usaimin memberikan batasan tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika persalinan atau dua atau tiga hari sebelum persalinan disertai kontraksi. Sementara cairan bening bukan nifas. Fatawa Nur Al-Darb. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, bisa kita simpulkan cairan yang keluar ketika mendekati persalinan bisa terhitung sebagai nifas jika 1. Bentuknya darah dan bukan cairan bening. 2. Mendekati proses persalinan. Jika masih jauh dari proses persalinan, bukan nifas. 3. Disertai tanda-tanda melahirkan, seperti kontraksi, atau rasa sakit, atau pembukaan. Demikian, Allahuaklam.